Saat ini yang kami pastikan, pemerintah ini terutama dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru itu memastikan dulu ketersediaan stok. Ini ada beberapa komoditi menjadi masuk ke super cycle harganya tinggi. Nah itu sehingga kami harus pastikan dulu pasokan tersedia. Minyak goreng saat ini pasokan sangat aman. Kita bisa bertahan di Rp628.000. Dan itu bisa bertahan Rp628.000. Bisa ketahanannya sampai satu setengah bulan. Kita pertahankan dulu ini ada ketersediaan. Mengingat minyak goreng ini sekarang trennya naik terus. Karena ini menjadi tren global bukan hanya di Indonesia. Pengaruhnya diantaranya adalah pasokan minyak goreng dunia yang menurun. Penyebabnya hanya ada penurunan biaya produksi canola oil di Kanada dan di Argentina. Nah akibat kekeringan penurunan pasokan dari Malaysia juga penurunan. Akibat Malaysia selama pandemi ini kekurangan tenaga kerja. Sehingga pasokan ke dunianya itu turun. Angka di Malaysianya dinyatakan 7%. Tapi kalau kita lihat tuh penurunan pasokan produksi Malaysia itu bisa sampai 8 atau 9%. Kemudian ada juga krisis energi ini terjadi di China dan di Eropa. Mana mereka sudah mulai juga memasuki krisis dingin dan peralihan mereka menjadi ke biodiesel juga. Sehingga ini trennya mungkin akan terus meningkat. Tetapi yang kita pastikan untuk pemodifikasi dan karena kita sedang menggeliatkan ekonomi untuk bisa bergerak. Untuk masyarakat kita pastikan dulu ketersediaan stop. Dan kita coba untuk stabilkan harga sampai Natal dan Tahun Baru. Kalau Pak Martin seperti apa Anda melihat terkait dengan kenaikan dari harga CPO ini yang akhirnya membuat harga minyak goreng di pasaran saat ini sedang tinggi-tingginya Pak Martin? Ya saya rasa yang dikatakan Pak Pak itu betul ya. Jadi memang ada beberapa penyebab yang membuat harga CPO sekarang tinggi ya. Di satu sisi memang ini menguntungkan juga bagi para petani ya. Seperti para petani di Dapil saya itu ya sekarang pendapatannya naik kalau kita bandingkan mungkin setahun atau dua tahun yang lalu. Nah yang menjadi persoalan saya pikir disini perlu ada kesamaan atau pencocokan ya data antara pasokan dan juga kondisi pasar di dalam negeri. Nah ini yang sampai saat ini saya lihat masih terjadi mismatch antara data yang ada di mungkin di Kementerian Perdagangan misalnya dengan Kementerian Pertanian ya termasuk dengan harga CPO dan lain sebagainya ini. Nah ini menurut saya kemarin saya juga sempat mengatakan mungkin baik juga dari Pak Menko Perekonomian bisa menjembatani antara data yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian dan Perdagangan sehingga kita bisa lebih memprediksi ya memprediksi kira-kira keadaan pasar ke depan seperti apa. Ini kalau kita belajar ya dari fenomena yang sekarang ini dan juga harga jagung kemarin. Nah kita harus bisa melakukan forecasting satu, dua, tiga bulan ke depan seperti apa. Sehingga kalau memang diperlukan impor juga kita ya jangan malu-malu untuk impor gitu. Jadi jangan persoalannya itu kemudian dikaitkan dengan politik, dengan nasionalisme. Ini persoalan harga pasar ya. Harga pasar tidak bisa diselesaikan dengan jargon gitu ya. Harga pasar itu harus diselesaikan dengan tindakan pemerintah. Nah kalau memang kita perlu impor dalam jangka pendidik ya impor. Tidak usah malu-malu, nggak apa-apa.